Jadi ini, pertanyaannya apa? Kalau ada fraktur, bisa enggak terjadi di korpus femoris ya? Ya, benar, dokter. Coba, kelompok yang tutur dengan saya kemarin. Saya ada bilang, kenapa di Diani terjadinya di daerah proksimal, saya bilang. Ingat enggak kemarin? Nah, itu, saya bilang. Keza, enggak? Izin, dokter, karena di bagian situ, korpus femoris itu, bagiannya masih tulangnya berbentuk stoniosa. Jadi rawan kena hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau tulang yang biasa, dia itu tulangnya tulang kompak. Kalau di bagian situ, dia tulang stoniosa. Gitu, dokter. Itu salah satu alasan, karena strukturnya yang dominan sponiosa, berongga ya. Itu dulu ya, nanti saya ada paparan setelah ini ya. Kemudian nomor dua, itu salah satunya ya. Kenapa di korpus ya? Jadi kaput ya. Kedua, apa yang terjadi apabila kondisi nyonyaani dan resiko hasil pemeriksaan dibiarkan? Jadi temanmu ini, Dian tadi, menyinggung soal kalau orang fraktur tuh, demam. Ya. Biasanya. Iya enggak, Dian? Jadi gini, kita balik ke kasus ya. Kasus ini, kalau kita bilang kasus ini 24 jam. Baru terjadi ya. Kemudian, demam itu terjadi karena apa? Panjang kita nak cerita demam ini. Demam itu kan terjadi karena demam itu gejala. Ada apa di dalam tubuh kita biasanya? Ada? Eza, coba. Ada apa biasanya kita demam ini? Inzir, mungkin ada infeksi, dokter. Infeksi dan inflamasi. Oke? Di kasus ini, dia tertutup frakturnya. Fraktur tertutup, adik-adik itu tidak kontak dengan dunia luar. Berarti minim infeksi. Oke? Kalaupun hangat, itu daerah tempat frakturnya. Tentang? Daerah frakturnya itu hangat karena terjadi inflamasi. Inflamasi ini apa? Peradangan. Kenapa? Something wrong happen. Ada trauma, jejas, berupa fraktur di dalam, sehingga dia akan memberikan reaksi peradangan lokal. Namun peradangan yang lokal tadi, kalau dibiarkan, bisa terjadi sistemik. Terapi simptomatis diberikan bila ditemukan gejala. Oke? Di pasien ini, yang dominan adalah nyeri. Betul kan? Ya enggak? Nyeri ini, tata laksananya biasanya dengan analgesik. Betul? Dan analgesik biasanya memiliki efek samping antipiretik. Kayak sanmol. Parasetamol itu analgesik sebenarnya. Tapi ada efek antipiretik ibuprofen. Oke? Jadi, nah dia ini kan fraktur tertutup. Anggaplah kondisi ibu ini bisa untuk operasi ya. Maka tata laksana obatnya. Dia kan sudah masuk rumah sakit nih. Tidak mungkin tidak diterapi. Tata laksana obatnya adalah persiapan untuk operasi. Maka obat-obatan sebelum masuk operasi itu ketika periksaan lengkap, analgesik dikasih, malahan antibiotik sudah dikasih. Paham? Pada beberapa keadaan. Karena kondisi frakturnya ini ada deformitas ya. Jadi, menunjukkan deformitas itu ekstra kapsula. Di luar sendi. Dia agak keluar sendinya. Karena itu... Apa ya? Kebanyakan ngomong saya. Tidak nyaman ini. Ekstra kapsular. Jadi, ini perlu operasi ya. Jadi, ini tidak bisa dibiarkan. Ada tidak kejadian yang seperti ini dibiarkan? Ada. Kalau dia intrakapsuler. Tidak nampak deformitas. Kalau orang itu sehat. Jadi, masih posisinya sama, cuma sulit digerakkan. Ini kan ada rotasi eksternal ya. Jadi, kakinya itu agak miring ya. Keluar. Oke? Nah, kalau dia misalnya orang di kampung. Jatuh. Tidak nampak patah. Kakinya biasa saja. Tidak nampak pemendekan. Kalau dibiarkan. Itu terkait nanti proses penyembuhan tulang. Kalau nanti saya tunjukkan. Kalau patahnya, retaknya. Kayak itu bisa sembuh sendiri. Tapi, nanti ada perubahan bentuknya. Kayak gitu. Nanti ya, saya jelaskan. Jadi, intinya kalian sudah dapat nih. Kalau dengan kondisi yang kasus kita. Dia tidak mungkin dibiarkan. Karena dia di rumah sakit. Nampak jelas terjadi perubahan seperti itu. Benar kata teman-teman tadi. Kalau dibiarkan. Kalau dibiarkan itu kalau yang tidak nampak deformitasnya biasanya. Orang tua. Kemudian itu. Lama-lama kan baring saja ya. Baring saja. Saya kemarin kan cerita ya. Saya sharing. Ini cerita sebenarnya. Saya kan ada teman-teman Bapak saya terapi. Di fisioterapi. Di samping saya itu ada ibu-ibu fisioterapi juga. Saya tanya. Sakit apa? Fraktur. Di ininya ya. Di tulang panggul. Bahasa dia ya. Di tulang panggulnya. Kata terapinya itu. Tidak bisa dioperasi. Karena ibu itu 85 tahun. Dan frakturnya udah menyambung. Tapi kan ibu itu kan kalau fraktur itu kan tidak bergerak kan. Sakit. Walaupun dia menyambung ya. Paham ya? Udah ya. Posisi patahnya itu masih di dalam sendi itulah. Apa yang terjadi? Itu tadi yang kerusakan kulit. Namanya ulcus decubitus. Ya. Jadi dia posisinya banyak bareng di rumah. Bisa bergerak. Bisa bergerak. Cuman sakit. Jadi males bergerak. Itu dia di fisioterapi. Fulkusnya diperbaiki. Dia di fisioterapi. Ibu itu masih waras 85 tahun ngobrol dengan saya. Tapi sudah terjadi perubahan ya. Perubahan akibat itu ya. Dia harus di kursi roda. Dan harus dibantu. Untuk activity daily lifting. Oke. Itu sebenarnya itu klinis banget ya yang saya jelaskan. Lanjut cerita Iqbal. Iqbal atau Iqdal ini? Benar Iqdal dokter. Apa artinya Iqdal? Itu saya juga nggak tahu dokter. Bikasih ayah nama itu. Iya nanti nanya ya. Mengapa Nyonya Ani mengalami fraktur justru di os femenia? Oke nanti kita jelaskan ya. Tentang artikulasi ya. Saya ceritakan ya. Di slide saya. Berarti yang sudah terjawab jelas ini yang nomor dua ya. Yang dia nih ya. Paham ya kenapa infeksi, inflamasi, dan seterusnya. Yang Iqbal ini tentang fraktur di os femenia. Kenapa? Kenapa? Di sendi ya, kaitan sendi. Sementara Nabila, apakah terbenturnya os femenia bisa menyebabkan apa? Trauma? Apa sih pertanyaannya nih, Nabila? Tadi di kelompok B3 itu, di kerangka konsep sama di kesimpulannya itu berbeda. Di kerangka konsepnya itu tidak mencantumkan dari low traumanya, sedangkan low trauma itu muncul di bagian kesimpulan. Nah, jadi tadi pertanyaannya itu apakah terbenturnya os femenia dextra itu bisa menyebabkan trauma tersebut, low trauma tersebut. Dan kalau aku memang benar, itu low trauma itu bisa menyebabkan di bagian lain selain os femenia dextra atau hanya di os femenia dextra saja, dok? Oke, terima kasih ya. Oke, nanti saya jelaskan di set saya. Coba deh, sekarang saya minta tolong dulu kerangka konsep yang kelompok terakhir tadi. Yang A ya, layarnya. Ini gimana deh? Ini hampir sini aja ya? Oke. Benar tapi tidak benar ini ada ya? Kalau saya lihat ini ya. Coba bawa-bawa aja, bawa. Sebenarnya setelah deformitas ini nyeri dulu ya. Nyeri dulu. Oke. Oke. Rotasi eksternal dan Paham nggak? Ini kan kesannya deformitas, jadi itu nyeri itu akibat deformitas itu. Ya. Oke. Oke ya, saya paparan dulu lah ya, sampai saya lihat ini ya. Boleh saya share screen sekarang ya? Boleh saya share screen sekarang ya. 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 Terima kasih. Saya cerita dikit. Ini skenario-nya. Ada beberapa masukan dari rekan-rekan dosen terkait skenario ini. Ini kan skenario belum pernah dikeluarkan. Jadi belum ada evaluasinya. Nah, beberapa istilah kan sudah masuk semua. Hampir semua kelompok sudah dapat mengambil istilahnya, klarifikasi istilah. Nah, namun ada juga perdebatannya terkait panggul, pinggul, dan tergelincir di antara dosen juga. Jadi yang dimaksud panggul, jadi ini kata-kata dari KBBI, saya cek. Panggul itu pangkal paha, sementara pinggul itu pangkal paha sebelah belakang. Atau regiogluteal, saya definisikan. Nah, ketika kita bicara soal sendi, sendi pelvis, maka yang kita maksud adalah panggul. Sementara pinggul itu kita lebih spesifik ke daerah belakang. Tergelincir. Nah, tergelincir ini ada yang mengatakan kemarin bahwa harus berjalan dulu, baru bisa tergelincir. Sementara definisi tergelincir di kaus ini adalah jatuh terpeleset. Berarti tidak sengaja ya, bukan jatuh eca-eca. Dan eca-osanya ada, eca-osa jatuhnya itu karena dia tidak berjalan tiba-tiba jatuh, atau tidak turun tangga tiba-tiba jatuh, adalah dia sedang memakai celana dalam keadaan berdiri. Mengapa? Dengan maksud dan tujuan bahwa trauma yang terjadi kepada pasien tadi tidak berat. Dia posisi tengah berdiri, eh tiba-tiba jatuh. Jadi bukan high energy trauma, seperti itu. Tapi low energy trauma kok patah? Nah, kita lihat ya lagi ya. Nah, sebenarnya beberapa istilah yang saya gunakan itu kan untuk trigger kalian juga ya. Saya, itu tidak jelas, mungkin bisa dikoreksi, tapi saya koreksi sendiri ya. Nyonya Ani, ini yang singkat ya. Nah, nanti skenario inilah yang akan muncul di CBT untuk bagian saya ya. Saya dapat di atas 10 soal biasanya. 10 soal berarti tentang kasus ini semua. Nyonya Ani berusia 60 tahun memiliki riwayat osteoporosis, jatuh pada regio glutea kanan untuk menghilangkan deskripsi bahwa jatuhnya di pinggul ya. Menyebabkan nyeri dan tidak bisa menggerakkan kakinya. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan bengkak pada regio glutea dextra agak lateral ya. Sesuai dengan area yang patah, nyeri pada penekanan. Karena nyeri itu ada yang dirasakan, ada juga yang ditekan ya. Bahwa terlokalisasi dengan baik nyerinya. Deformitas positif. Tadi ada temenmu yang pas pertama dia deformasi. Deformasi ya, ternyata ketika saya lihat, deformitas yang saya tuliskan di sini adalah berujuk pada bahasa asing, deformity. Cuma ternyata di KBBI tidak ada, itu istilah deformitas, yang ada adalah deformasi. Tapi teman kalian tidak konsisten di depan dia deformasi, di belakang deformitas ya. Mungkin untuk masukkan ke saya juga, nanti konsistensi saya ganti ya deformitas ini dengan deformasi. Deformasi artinya perubahan bentuk, yang nampak adalah pemendekan ekstremitas kanan, dan rotasi eksternal positif ya. Berarti berputar ke arah luar. Regio artikulasi kokse, ini untuk mengganti tadi sendi hip joint, konsistensi menggunakan terminologi anatomi, dextra ya, kemudian ROM artikulasi kokse, dan genu itu terbatas. Jadi saya kesingkat, kalau dipanjangin bisa artikulasi kokse dan artikulasi genu. Apa maksud aktif terbatas? Bisa bergerak sendiri, hanya terbatas ya. Diagnosis sementara adalah pasien memalami fraktur tertutup pada osfemur dextra, dan dirancanakan pemeriksaan ekstrem. Jadi ini sudah full diagnosis suspek ya. Mengapa diagnosis suspek? Karena kita harus bisa negakan diagnosis kalau ada pemeriksaan yang penunjang ya. Menegakkan dia. Kayak gini, orang tidak mens. Telat datang bulan. Dua bulan. Ada gejala mual muntah. Apakah dia pasti hamil? Tidak. Dia mungkin hamil. Seperti ini. Ini adalah mungkin patah. Mungkin fraktur. Jadi gimana menegakkan hamil tadi? Gimana deh tespek? Ya, tespek membantu, tapi yang negakan adalah hasil pemeriksaan USG, ditemukan kantong kehamilan, dan janin yang berdetak seperti itu ya. Seperti ini pun, dengan pemeriksaan X-ray pada tulang, ditemukan adanya diskontinitas antara tulang, maka dinyatakan sebagai fraktur. Ditegakkan sebagai fraktur. Karena saya perhatikan, hampir di beberapa kelompok ya, dan diskusi saya kemarin dengan Dr. Indri dan Dr. Rulan, pas praktikum, bahwa trigger untuk istologi itu tidak nyampe ya. Rata-rata tidak detail ya. Maka untuk stimulusnya, disini tambahannya adalah yang mungkin bahwa dokter menyatakan kemungkinan tindakan operasi yang tata laksana, kenapa dioperasi? Karena untuk membantu penyembuhan patah tulang ini ya. Bisa nggak kalau ada dioperasi? Nanti kita lihat. Karena di kondisi ini terjadi ekstra kapsular, maka mengapa ekstra kapsular? Karena ada rotasi eksternal. Kakinya sedang mengalami perubahan bentuk, maka harus kita lakukan operasi dan kita bisa menjelaskan empat tahap proses penyembuhan patah tulang. Lanjut ya. Ini kerangka konsep umum yang saya buat. Perhatikan adik-adik, kerangka konsep ini di dalam setiap tutorial itu boleh tidak sama persis, subjektif, aspek mana yang mau dinilai lebih dulu. Boleh jadi setelah keadaan atau sebelum keadaan ya, ini bebas. Hanya saja, kalau saya lebih cenderung, alasannya itu karena waktu ya. Oke, penjelasannya, diaknosi sementara pasiennya adalah fraktur tertutup kolum os femur dextra. Oke ya. Dan ini disebabkan karena dia jatuh tergelincir. Trauma, untuk menimbulkan fraktur itu bisa low energy ya, sorry, kurang langkat, low energy trauma dengan high energy trauma. Di sini fraktur tertutup, menunjukkan enggak keras-keras banget di traumanya. Kalau dia high energy trauma, kecelakaan motor ya, ditabrak ya, itu kan high energy kuat. Dan biasanya, hasilnya adalah fraktur terbuka ya, keluar patah tulangnya itu. Nah, di ibu ini punya faktor risiko. Kenapa dia sudah tua? 68 tahun ini adalah usia menopos ya. Dan memang, secara epidemiologi, di fraktur kolom ini lebih banyak terjadi pada perempuan ya. Kemudian, kalau kita tambahkan ya, ada juga rewired osteoporosis ya. Osteoporosis ini adalah berkurangnya densitas tulang ya. Jadi, untuk materi jatuh tergelincir itu menjelaskan mekanismenya ya. Memahami, oh, ini mekanismenya, dia bisa dia bisa patah, patahnya seperti ini, tertutup, dan di arah kaput. Bukan di arah batangnya ya. Pada sisi yang trauma. Sementara, wanita, dalam pelapan tahun, osteoporosis adalah faktor risiko. Hal ini, kalau dalam skenario ini, merupakan hal yang bagus untuk kalian ketahui. Untuk jelaskan juga bagus. Hanya saja seminimal mungkin. Itu penyebabnya. Sekarang apa akibatnya? Saya buat bareng ini terjadi. Seketika itu terjadi deformitas, karena patahnya ekstra kasular, kemudian nyeri, ada diskontinitas, ada trigger saraf, sehingga menimbulkan rasa nyeri. Nyeri, dan ada deformitas, menyebabkan terbatas gerakan. Nanti ini mau dipanjangin, mau ditambahkan selnya, atau mau ditambahkan sampai ke penyembuhan tulang, itu lebih baik lagi. Jadi, di sebelah kanannya, ditambahkan total laksana, operasi, kemudian penyembuhan tulang. Nah ya, kita lihat tadi pertanyaan, saya catat ya. Nah ya, sebenarnya ya, biasanya, biasanya itu kalau mahasiswa tukang, rajin banget gitu ya. Sampai-sampai dia, yang tidak perlupun di ini. Tapi rupanya, tidak ya. Di grup ini, target di tahun ini, targetnya tidak tercapai, ini, dan juga tidak ada nyipang terlalu jauh. Ini sebenarnya, kalau bisa, kalian tuh bisa cerita ya, bahwa, tadi itu, kenapa bisa terjadi fraktur di daerah, apa, kolum ya, sepanjang itu, tulang, femur ya, kenapa bisa terjadi ini? Nah ini ya, ini adalah, patahnya dulu ya, ini yang penyimpangannya dulu ya, bukan penyimpangan, kalau kalian sampai dapat ini ya, ini sangat bagus ya, ini sangat bagus ya, juga ya. Pertama ya, ini kan kalian lihat, ini daerah kolum. Kemudian, patahnya tuh bisa, di tiga bagian ini, subkapital, transcervical, dan basic cervical. Di mana yang paling sering patah, sebenarnya, di sini nih. Ini apa nih, ini linea intertruckantrica. Ya, paling sering di situ. Nah, nanti kalian akan mencapai, patahnya ini ya, ini adalah, klasifikasi garden, ya, dia nunjukin, bagaimana, patahnya itu, ya, apakah, sampai, terpisah betul ya, di titik tempat, atau masih berada di, garis yang sama, ya, ini untuk, pengetahuan saja. Nah, sementara, di sini adalah, klasifikasi berdasarkan power, ya, menunjukkan derajat kepatahannya, ya, semakin vertikal, ya, seperti ini, ya, semakin lurus, ini kan agak miring-miring, itu akan lebih, berat, dan lebih, tidak stabil, ya, kan semakin besar juga, ya, patahannya. Nah, ya, ini sebagai contoh adalah, gambaran deformitas, ya, jadi kita bisa lihat, ini kaki kiri, dan ini kaki kanan, ya, lihat ya, ini agak beda kan, kanan-kiri, ada pemekan, mungkin pergeseran, kemudian ini lebih pendek, oke, lanjut ya, pemendekan, atau deformitas itu, merupakan tampilan klinis, ya, ini terutama terjadi pada fraktur, ya, fraktur kita lihat terjadi pemendekan, spasmo otot, ya, dan ini adalah, eksternal rotet, kita bisa, maaf, ini ya, yang merah ini eksternal rotet, ya, keluar, dia dan mendekat ke arah, dalam, ya, kaki tidak bisa lurus, karena dihambat oleh, rasa nyeri, ya, kemudian perlu kita pertimbangkan juga, bagaimana keadaan secara neurologis, ya, nah, bisa tidak seperti itu juga, ya, di keadaan yang lain, ini adalah dislocated, ya, bukan fraktur, dia agak berputar ke belakang, internal rotated, dan, adduction, ya, oke, adduction itu mendekat, ya, lihat ke yang mijenya, ya, ya, jadi, dari kasus ini, yang kami harapkan adalah, kalian menjelaskan, maksimal sebanyak mungkin, aspek anatomi, dan aspek histologi terkait kasus, aspek anatomi apa saja, saya harapkan kalian itu bisa menyinggung tentang regio, tempat terjadinya kasus ini, yaitu ekstremitas inferior, terutama femoris anterior dan glutea, tulang femur itu sendiri, dan innervasi serta vaskularisasi terkait regio. Nah, kalau kita lihat, tulang terpanjang dan terkuat di tubuh kita adalah tulang femur, low energy trauma, itu memang rentan terjadi di sini, dan pada orang tua. Anak-anak bisa, tapi anak-anak lebih cepat penyembuhannya. Nah, ini adalah struktur yang dibilang Keiza tadi, ya. Pertama, yang mempengaruhi kenapa terjadi, struktur ini adalah struktur... struktur... struktur ini spongyosa, berongga. Tidak sekuat, kalau spongyosa itu lebih rentan untuk patah. Pertama, ya. Kemudian, stres, ya. Kita lihat, ini bukan daerah lemah. Mechanical Stress-nya, kalau kalian perhatikan, ya, banyak tendon di sekitar sini, ya. Di daerah-daerahnya daerah sendiri, tendon dan ligamen. Jadi, stresnya itu, puncak stresnya itu di situ, stres mekaniknya, ya. Kemudian, nanti kalian pelajari, aliran darahnya ini, di sini, kecil biasanya. Lebih kecil pembuluh darahnya, sehingga itu juga membuat resiko dia lebih besar untuk mengalami fraktur, ya. Nah, kita perhatikan bentuk sudut, ya. Sudut kolum ini, ya, di sini. Pernah dengar koksavara, koksavalga terhadap ini, ya, kokse, ini kan lebih ke 130 derajat, ya. Di sini, di bawah ini, 10 derajat. memang kita ini posisinya agak miring, ya, ke arah medial, dari atas ke bawah, ya. Dan ini juga menyebabkan ini rentan patah, ya, di bagian kolum ini. Lagi-lagi, kaitan dengan sendi, ya. Kita tahu, ya, sendi koksik, ya, itu adalah bolt and socket joint, ya. Nanti saya ceritakan di gambar sendi saja. Nah, balik lagi ke sini. Jadi, ini adalah titik lemahnya, kalau kita lihat karakteristik tulang, ya. Yang kuatkan di sini. Fraktur di daerah batang, ini biasanya karena misalnya di mobil, ya, tabrakan keras, ya. Atau di motor jatuh. Lebih sering di sini, ya. Di batangnya. Lanjut. Oh, kita mau cerita pembuluh darah. Ada nggak sampai tadi cerita pembuluh darah? Kalau mau kita galir lebih lanjut, ya, dari awal, ya, bahwa ekstremitas inferior ini mendapat sumber darahnya, ya, paskularisasinya itu dari aorta pars abdominal, ya. Arcus aorta itu membuat empat cabang. Dan cabang ke bawah itu adalah aorta pars abdominalis. Kemudian, melanjutkan sebagai arteri iliaka eksternal, ya, yang masuk ke sini, ya. dan akan melanjutkan diri menjadi arteri femoralis, ya. Sama namanya. Ke belakang dia akan membuat cabang, ya. Keposterior ini namanya arteri profunda. Femoralis profunda. Arteri femoralis profunda ini akan membuat cabang juga yang kita kenal sebagai arteri circunfleksi femoralis medial, ya. Arteri dan namanya, ya, arteri circunfleksi femoralis medial, ya. Gimana itu? Dia itu mengelilingi, ya. Circunfleksi itu artinya mengelilingi, oke. dan secara spesifik, ya. Di sini, nih, kecil-kecil saja, adik. Faskularisasinya, adik. Di bagian sendi. Sedangkan, sendi kan bergerak, ya. Jadi, ini, nih, kan, karena dia ada deformitas, ya. Jadi, pembuluh darah di ekstra kapsular, ekstra kapsular, ya. Dia kan keluar, nih. Maaf, maaf. Sebelumnya, saya mau cerita bahwa daerah sendi ini menerima perdarahan dari pada kaput ini, ya. Kaput femoris ini sumbernya dari circunfleksi arteri medial dan lateral, ya. Sementara untuk daerah ekstra kapsular itu adalah arteri servikal. Yang juga nutrisinya antara lain intraosseous, ya. Antara di dalam tulang. Kemudian, di sini, kan, di kepalanya femur, tadi kan ada namanya ligamentum teres, ya. Ya, di kaitan dengan acetabulum ini. Dan itu juga nutrisi untuk tulang di situ, ya. Nah, ini yang menurut saya tadi, ya. Ligamen-ligamen. Ini stres mekanik, ya. Kan, perhatikan, ya. Ini kan trochanter mayor, trochanter minor. Ini linia inter trochanterica, ya. perlekatan dia ada lebih di sini. Kenapa enggak di sini, ya. Patahnya. Bisa patah di situ, ya. Cuman, ini yang paling sering patahnya. Karena di sini kan ada mangkok. Lebih stabil dia. Ya, paham, ya. Kaput femur bisa patah, bisa. Tapi, lebih rentan lagi yang ini yang patah. Ya. Itulah kenapa saya ngotot tergelincir di pinggul. bukan dia jatuh terduduk atau yang lain, ya. Nah, kita di sini juga harapan saya kalian tuh bisa cerita tentang artikulasi opoksi, ya. Artikulasi opoksi ini kan adalah sendi ball and socket join, ya. Ball and socket join, nah tadi densitas tulang, orang tua, lama-lama, semacam itu. jadi pada beberapa keadaan di osteoporosis itu, itu bisa aja orangnya tuh gak jatuh aja patah sendiri. Tiba-tiba patah. Cuman kan kita ini perlu lantaran, ya. Jadi, perlu mekanisme, ya. Kalau patah sendiri, patah sendiri aja. Kenapa? Orangnya gemuk. Gak bisa white bearing. Dan situ kurang. Patah aja sendiri, ya. Hatinya bisa patah tulang, ya. Lanjut, ya. Nah, ini adalah target untuk istologi, ya. Di sini kayaknya kita aja nih. Gak ada dosen istologinya, ya. Jadi, ketika terjadi fraktur, ya, ada empat hal yang mungkin terjadi, ya. Kan ini ada pemisahan, ya. Ada diskontinitas. Yang tubuh kita lakukan adalah meningkatkan aliran darah di tempat terjadinya fraktur, ya. Sehingga kita kenal sebagai hematom, ya. Mengkak, ya. Dan proses penyembuhan. Ini sebenarnya awal mula dari proses penyembuhan. Pedarahan terjadi secepatnya setelah terjadi fraktur. Nah, kemudian akan terjadi pembentukan fibroblast, ya, pada daerah yang fraktur. Kemudian ada regenerasi, pembentukan pembuluh darah yang baru, ya. Apalagi ini spongibon trabekula, ya, untuk mengalami penyembuhan itu. Nah, selanjutnya, ini adalah granulasi, ya. Nomor yang ketiga, terjadi pembentukan kalus, ya. Nah, osteoblast, ya, kemudian chondroblast, ya. Nanti akan juga dengan pembentukan kartilago hialin, ya. Yang terjadi terhadir adalah bone remodeling. Nah, kalian lihat, ya, ini kan granulasi bengkak, masih bengkak, 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 dan ini mulai terjadi pembentukan tulang. Ujung dari keadaan fraktur itu bisa mol union, ya, salah nyambung, atau union, lurus tapi tidak bersatu, masih ada kesenjangan, dan ada juga union itu bersatu, ya. Non union yang tidak bersatu, salah satu. Ya. Oke, ya. Ini penjelasannya. Gak mau. Iya, ya. Itulah adik-adik kurang lebih yang saya harapkan dari skenario ini kalian bisa mempelajari overall. Ciii, overallnya. Kalau kita ambil nilai-nilainya, ya, maka presentasi yang lebih bagus, ya, itu yang kedua. Ya, walaupun mungkin presentasenya dia banyak cerita yang nice to know dibandingkan mas no-nya, tapi dia banyak dibandingkan yang grup pertama. tapi untuk kerangka konsep, saya prefer yang pertama, ya. And I'm very proud because all of you bicaranya cukup baik, ya. Public speaking-nya, ya, dari saya lihat itu lagi, apa semua, kan, saya ada spesifik dulu, kan, satu-satu orang saja, Ren, dan semua yang jawab dan presentasi itu sangat-sangat baik sekali, ya. Cuma, kalau kita bisa tarik kekurangan kalian ini adalah kalian kurang banyak baca literaturnya, ya, oke. Tapi itu harap saya kalian itu bisa memotivasi kalian, ya. Kalau sudah dikasih tahu ini kurangnya di sini, jadi memotivasi kalian untuk lebih baik lagi, ya, ke depannya. Nanti bakal ada satu skenario lagi, jadi dosa ribet-ribet yang penting aspek anatomi dan histologinya dulu, baru cari tambahannya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau merasa kalian banyak kurangnya, bolehlah mengulang anatomi setahun lagi. Jangan. iya, ya. Oke. Tanamlah bibit-bibit yang indah, pasti menuai buah yang bagus-bagus, ya. Belajarlah sampai lelah, ya. Nanti nilainya pasti bagus-bagus, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Gimana, adek-adek? Kalian kan mau kuliah lagi. ada pertanyaan tidak sampai sini? Tidak, ya. Nanti ketua angkatan WA saya, ya. Oke. Sabtu aja, ya. Saya kasih Google Form. Terkait skenario kita. Ada 20 soal. Ada 20 soal. Ketika saya ngasih tahu waktunya itu cuman 10 menit harus selesai. Dan soal itulah nanti ada 20 soal itu 10 soal yang keluar di CBT yang mirip-mirip. Mungkin agak panjang karena pilihan kalau Google Form saya sedikit-sedikit. Ada yang mau pantut atau mau saran? ini ada dokter luar biasa, Dak, ya? Tidak ada, ya? Ih, diam-diam banget. Saya tanya nanti. Hamzah, Fansuri, El Pari. Iya, dok. Iya, saya tanya tadi. Dek, kalau saya tanya, supply untuk area, supply faskularisasi untuk area kaput femor tadi apa jawaban kamu? kurang tahu, dok. Aduh, kurang tahu. Cari tahu, dong. Eh, ini ada yang ada di layar ini siapa, ya? Kok ada kosong? Bisa, ya? Kayak gitu, ya? Nah, ini. Yang kosong ini. Siapa, ini, ya? Bisa kayak gitu, Keza? Ini, dok, jawabannya, dok. Arteri circunflesi medial dan lateral. Oke. Nggak, saya tanya, coba, Hamzah. Ini kenapa kok bisa ada yang nggak ada namanya, ini, ya? Mana, dok? Ini, nih, yang saya pin, ini. Ini, ya. Aduh. Kurang tahu, dok. Kurang tahu, ya. 150 orang, ya. Cuma, ya. Harusnya berapa, Keza? Harusnya sekitar 100, hampir 160, dokter. Karena ada 83 dari beta, 83 dari alpha. Seingat Keza, dokter. Nah, inilah. Saya nggak suka kalian ini. Saya ini nggak suka ngapsen-ngapsen, deh. Tapi gimana, ya, supaya tahu 150 orang itu. Saya mau kasih tugas. Yang sisanya aja nggak datang, nih. Bisa nggak, ya, kamu buat yang 150 ini, namanya, ya? Dikumpulkan ke saya. Di screenshot, ya. Banyak juga, ya. Banyak juga, ya. Nah, 154. Ih, saya sebel banget, nih. Itulah kadang-kadang dosen ini marah-marah. Dulu saya ngabisin waktu. Cuma buat ini, ya. Yang saya kesel itu tahu ada apa, deh. Saya foto aja, ya. Capek, saya. Oke. Nggak ada orang bodoh, nih. Yang ada orang males. Ya. Oke. Pinter semua. Semua orang tuh kalau galak belajar, nggak ada yang nggak bisa. Apalagi kurang-kurangnya dosen ini kasih tahu. Besok yang diuji. Dek, saya kasih tahu, ya. Saya tuh tiap tahun nggak pernah ada membocorin soal saya. Tapi paling cuman misalnya 200 tuh 80 orang aja yang bisa jawab itu. Paham nggak? Harusnya tuh jawaban soal pertanyaan saya tuh harus bener semua. Oke? Ya udahlah, nggak boleh marah-marah. Foto dong, Keza. Sekali aja yang ada saya. Masuk fakultas kedokteran sudah terlanjur. Ya. selesaikan tepat waktu dan dengan sebaik-baiknya. Oke? Adik-adik ya. Oke dong. Semangat ya. Besyukur ya. Bentuk syukur itu adalah semangat. Kalian tuh ada orang-orang pilihan ya. Oke? Bila itopi kuali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semangat ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.